Inilah keseruan saat siswa sekolah dasar alam Azzaqiyah Medan saat diperkenalkan cara memanen padi di desa Sideharjo 1 di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Anak-anak yang masih duduk kelas 3 dan 4 secara bergantian masuk ke sawah dan memotong langsung tanaman padi yang sudah memasuki masa panen. Usai memanen padi, anak-anak ini juga diajak langsung untuk menggiling padi menggunakan mesin penggilingan. Tak hanya sampai di situ, mereka juga dibawa ke sebuah kilang untuk menyaksikan rentetan proses dari padi yang sebelumnya dipanen hingga menjadi butiran beras untuk siap dikonsumsi. Sedangkan bagi siswa yang sudah duduk di kelas 5, diperkenalkan manajemen dan proses produksi ke warga desa yang memiliki usaha rumahan. Kegiatan para siswa sekolah dasar yang bertajuk Homestay memang bertujuan sebagai ajang pembelajaran bagi para siswa untuk mengenal dan berbaur dengan masyarakat di pedesaan. Selain itu, kegiatan ini juga berisi muatan penerapan adab dan perilaku ke masyarakat yang sebelumnya sudah mereka pelajari di bangku sekolah. Selama mengikuti kegiatan Homestay ini, para siswa sekolah dasar menginap selama 3 hari di akhir pekan. Dan selama itu, para siswa dituntut mandiri dan berpisah dari orang tua untuk tinggal dengan keluarga baru yang menerima tumpangan bagi para siswa ini.